Penasihat Kapolri sebut Pegi masih bisa jadi tersangka, Oto Hasibuan minta Polri jangan gegabah. Pegi kemungkinan bisa menjadi tersangka lagi jika penyidik menemukan alat bukti baru. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Menurut Arianto Sutadi surat perintah penghentian penyidikan, SP3, yang telah dikeluarkan tak serta-merta menutup penyelidikan lagi terhadap Pegi Setiawan. SP3 itu hanya penyelidikannya sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya karena kesalahan tangkap itu. Kepolisian masih bisa melakukan penyelidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti-bukti yang baru yang dimiliki, ujar Arianto seperti dikutip dari Kompas TV yang tayang pada Minggu, 13 Juli 2024. Arianto juga merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung, PERMA. Karena di dalam PERMA, butir ketiga, saya ingat bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan tidak sahnya suatu penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan kepada yang bersangkutan dengan bukti-bukti baru terkait dengan perkara ini, masih ada kemungkinan, Pegi tersangka. Ujar Arianto seperti dikutip dari Kompas TV yang tayang pada Minggu, 13 Juli 2024. Namun, pengacara 5 terpidana, Oto Hasibuan mengatakan agar polisi jangan gegabah dalam bertindak. Ia muanti-wanti untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Menurut saya salah besar kalau polisi memulai lagi penyidikan terhadap Pegi ya. Saya minta lebih arif dan bijaksana apabila polisi menghentikan penyelidikan Pegi biarkan dulu perkara yang tujuh terpidana ke PK berjalan. Nanti kita lihat apa putusan PK terhadap hal ini, katanya. Jika keputusan peninjauan kembali dikabulkan sementara polisi tengah melakukan penyelidikan ulang terhadap Pegi, maka polisi bisa melakukan blunder kedua kalinya. Ia menyarankan untuk pihak kepolisian tidak terburu-buru menggelar penyelidikan. Jadi lebih bijaksana tunggu aja PK dilakukan. Lihat, kalau ditolak, PK mungkin ada peluang-peluang lagi untuk berpikir melanjutkan penyelidikan Pegi dan yang lain, katanya.